Intro Jadi driver itu harus menjunjung tinggi ke tiduran, disiplin, audited itu setelah etika untuk personal masing-masing driver, karena pekerjaan driver atau supaya semua orang bisa lakukan Bekal awal harus mempunyai minimal SIM, setelah itu harus menguasai kendaraan untuk transisi manual maupun medik harus bisa belajar minimal cara pegantian ban serap dan rutinitas selanjutnya pemeliharaan kendaraan sempat dari service rutin dan sebagai tanggung jawab dan kenyamanan kendaraan harus tetap bersih luar dan dalam Menjadi driver kantor gak perlu menguasai jalan 100% di satu kotak, karena untuk driver di satu perusahaan biasanya mobilitasnya tuh ya bisa dibilang sudah terjadwal Menjadi subprofesional di suatu perusahaan yang bertugas mengantah karyawan berganti-ganti di tiap berbagai bidang yang berstruktur di mana akan banyak menghabiskan waktu bersama di dalam kendaraan yang artinya akan banyak komunikasi ya berkomunikasi dengan orang-orang tersebut sebagai driver banyak kesempatan bahkan mendapatkan pengetahuan dan wawasan tertentu misalnya sebagai driver operasional mungkin dia kedapatan membawa seorang manajer maupun staff kantor yang berangkat dari kantor ketujuan misal estimasi membutuhkan waktu satu jam ya total waktu di jalan sesampainya kembali ke kantor berarti dua jam dong katakanlah dari total waktu perjalanan 20% diam tidak berkomunikasi lah dan 40% suka berkomunikasi dalam urusan pribadi mungkin dan 40% sisanya berkomunikasi berhubungan bisnis maupun permasalahan tertentu di kantor dalam pembicaraan tersebut ya kita akan dapat bertambah wawasan ya di seputar-seputar kantor ya sedikit itulah nanti kita akan bahas lagi untuk pengalaman sebagai driver oke sekian terima kasih